Ya baik pendengar, kita saat ini sudah bersama dengan Crespo Hales, salah satu pesepak bola asal Tenggara Timur yang dipanggil untuk mengikuti Training Center Timnas Indonesia untuk U18, jadi dipanggil oleh PSSI dan saat ini Crespo sudah tiba di Jakarta dan untuk mengetahui bagaimana selengkapnya kita akan berbincang-bincang bersama dengan Crespo Halo selamat pagi Crespo Selamat pagi kak Oke Crespo sudah tiba di Jakarta ini ya? Ya sudah Oke ini lagi di bandara atau sudah di mana? Lagi menuju ke hotel Oke lagi menuju ke hotel Oke baik, sebelumnya selamat ya Crespo sudah terpilih menjadi salah satu dari dua orang ya pemain dari NTT yang dipanggil oleh PSSI untuk mengikuti Training Center Nah Crespo bisa diceritakan bagaimana proses awalnya sehingga Crespo ini bisa dipanggil oleh PSSI untuk mengikuti Training Center Timnas Indonesia untuk U18 ini Crespo Halo Halo Ya, Crespo bisa diceritakan bagaimana awalnya sehingga Crespo bisa dipanggil untuk mengikuti Training Center oleh PSSI untuk Timnas U18 Iya kak Dan bulan Mei kemarin bulan Maret bulan Maret kemarin kami dapat dapat panggilan dari ASPRO PNTT untuk ikut selisih timnas U18 di Bali dari Bintang Timur Oke Ada tujuh orang yang mengikuti seleksi di Bali ya Itu seleksi oleh PSSI ya Oke Kemudian itu berapa hari di Bali kemarin seleksinya Dua hari Dua hari Nah kemudian setelah itu Crespo balik lagi ya Setelah mengikuti seleksi Kemudian Hasilnya sampai bisa terpilih itu bagaimana Apakah langsung diinformasikan pada saat selesai atau setelah Crespo pulang Baru tahu kemarin Om Baru tahu kemarin diumumkan oleh Disampaikan oleh siapa Oleh PSSI langsung Oleh PSSI langsung yang menelpon ke Crespo begitu ya Ke ASPRO PNTT Oh ke ASPRO PNTT Yang mengabarkan Crespo Ke Crespo bahwa Crespo Lolos seleksi untuk mengikuti Training Center ya Iya betul Oke Berdua sama lain Berdua kan sama temannya ya Iya Oke Nah ketika Mengetahui kabar bahwa Crespo Terpilih menjadi salah satu yang lulus Dan lolos ke Training Center Bagaimana waktu itu responnya Crespo Iya Senang terus terharu Senang kemudian terharu ya Dan keluarga seperti apa Mendengar kabar itu Sangat mendukung Sangat mendukung ya Kemudian Dari Teman-teman di Bintang Timur Dari Pelatih Manajemen Bintang Timur juga Bagaimana responnya ketika mendengar kabar itu Mereka sangat Senang Bangga umur Sangat bangga dengan Apa yang sudah dicapai oleh Crespo Begitu ya Iya Oke Nah pada saat seleksi di Denpasar itu Dari mana saja Crespo yang mengikuti seleksi itu Ada berapa orang yang mengikuti seleksi Ada berapa orang Crespo yang mengikuti seleksi di Bali itu berapa orang yang semuanya yang terpilih Tidak tahu Crespo tidak tahu ya Tapi dari NTT dua orang gitu ya Oke Nah kemudian setelah Crespo tahu nih sudah Lolos seleksi untuk mengikuti training center di Jakarta ini baru tahunya kemarin ya Iya baru tahunya kemarin Baru tahunya kemarin Nah kemudian bagaimana persiapan dari Crespo untuk itu Setelah tahu Selama ini tetap latihan Tetap latihan ya Habis pulang dari pon tetap latihan Tetap latihan untuk mempersiapkan diri ya Kemudian Sudah ada Dari PSSI Dari komunikasi dari PSSI NTT sendiri bagaimana Dukungannya untuk Crespo Langsung ke klubnya aja Oke jadi PSSI langsung ke klub ya Klub Bintang Timur Oke Langsung ke Bintang Timur Dari PSSI NTT sendiri sudah ada dukungan untuk Crespo untuk mengikuti seleksi di Jakarta Atau Astrofnya 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 memberitahu ke klub ya Oke oke baik Kemudian Crespo sekarang Kelas berapa nih Baru tamat Baru tamat kemarin ya Oke Nanti ini di Jakarta Sudah tahu berapa lama di sana Trending Center Untuk sementara Dari tanggal 7 sampai tanggal 9 Dari tanggal 7 sampai tanggal 9 Mengikuti Trending Center Kemudian nanti Setelah Setelah selesai mengikuti Trending Center Nanti ini seperti apa lagi Apa nanti akan ada pengumuman lagi atau Bagaimana Kalau soal itu belum tahu Oke ya Jadi sekarang hanya tahunya mengikuti Trending Center Dari tanggal 7 sampai tanggal 9 Oke jadi sekarang Crespo fokus begitu ya Untuk mengikuti Trending Center Nah bagaimana nih Crespo bisa Ada optimisme tidak Untuk bisa lolos Harus lolos Jadi punya semangat ya Untuk lolos ke Timnas U18 ya Oke baik Terakhir nih apa Apa yang Menjadi harapan Crespo Atau Keinginan dari Crespo sendiri Ketika mengikuti Seleksi Untuk Timnas U18 ini Yakin dari saya Ya saya Berharap Berharap bisa terkiri Untuk Dan bisa mengangkat Nama NTT Terus nama Kelu Pintang Timur Saya sentiri Dengan Dengan atasannya Bob Fari 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 Fransis ya Oke baik Dan tentunya Doa juga ya Dari masyarakat NTT Untuk Waktunya Untuk RRIND Salam untuk Teman-temannya Salam untuk semuanya Yang ada di sana Sukses untuk Training centernya Crespo Semoga bisa lolos Dan mengharumkan Nama NTT ya Dan juga tentunya Bintang Timur Siap Terima kasih Tentunya kita berharap Semua Masyarakat NTT Tentunya pastinya Mendukung Dan berdoa untuk Krespo Semoga Krespo Dalam mengikuti Training centernya Ini lancar Kemudian juga Lolos Masuk Di Timnas U18 Amin Oke Terima kasih Krespo Selamat pagi Selamat pagi